Oke, ya kita mulai dari membahas exercise ya yang ada di minggu lalu. Jadi exercise-nya ini sebetulnya juga nggak sulit ya. Kita mendesain sebuah tampilan seperti ini sebentar. Ada yang sudah selesai? Kemarin belum saya sediakan link submission-nya ya sepertinya ya. Oke nanti saya bikinkan ya. Tapi ini sebetulnya, ya ini nanti hasilnya seperti ini ya. Silahkan nanti Anda buat ya. Misalnya Anda punya code sendiri ya. Anda punya code sendiri, versi Anda sendiri silahkan ya. Kalaupun nanti Anda sudah melihat jawabannya seperti ini ya, ya nggak apa-apa. Nanti silahkan Anda kerjakan sendiri ya. Nanti Anda kerjakan sendiri. Anggap saja ini sebagai overview saja. Nanti kalau sudah melihat jawabannya seperti ini ya, Anda tutup ya. Nggak usah sama persis kayak gini gitu kan ya. Tujuan belajar kita kan bukan copy-paste ya. Tapi yang penting Anda tahu konsepnya. Jadi tampilan yang akan buat kan kita seperti ini ya. Ada beberapa widget. Ada label di sini. Terus ada entry ya. Entry text ya. Terus ada button. Ada label juga di sini ya. Seperti itu. Jadi seperti ini. Kita bikin dulu ya. Beberapa widget ya. Yaitu E1. E1 itu label. E2 itu entry. Jadi E1 itu ininya. E2 itu ini entry-nya. E3, E4, E5 itu ini. E3, E4 sama E5 ya. Itu adalah label grampon sama ons ya. Setelah itu ada T1, T2, dan T3. T1, T2, dan T3 ini juga label. Label yang ada di sini ya. Ini kan sebetulnya minus-minus gitu ya di sini. Karena sebetulnya kalau kita jalankan ya. Itu nanti ini belum ada hasilnya kan waktu kita belum isi entry di sini. Nah setelah itu agar mendesainnya itu lebih mudah dan rapi. Kita bisa menggunakan yang namanya grid ya. Nah jadi ada E1 kita taruh ya. Bukan menggunakan pack tapi menggunakan grid ya. E1.grid kita taruh di row 0, column 0. E2 kita taruh di row 0, column 1, dan seterusnya. Sampai dengan T1, T2, T3, sama B1. Kalau kita lihat sebetulnya di sini ya. Kalau kita coba gambarkan. Ini kita punya berapa kolom ini? Ini satu. Kita punya tiga row ya. Tiga row. Satu, dua, sama tiga. Gini kan ya. Ini ada row tiga row. Terus kita punya berapa kolom di sini? Kita punya tiga kolom. Satu, dua, sama tiga. Gini kan ya. Biar mendesainnya itu lebih rapi, kita bisa menggunakan grid gitu ya. Jadi ini yang row-nya yang 0, 0 ya. Ini 0, 0. Ini 0, 0 ya. 0, 0. Ini 0, 1. Sampai dengan ini 22 gitu ya. 2,2. Nah, seperti itu. Nah, ini kita clear. Nah, kalau Anda lihat di sini. Nah, ini kan ada row-nya ada dua, kolomnya juga ada dua. Tinggal nanti letaknya di mana ya. Kita sesuaikan dengan widget yang mau kita bikin di sini. Setelah itu kita bikin action di sini ya. Action-nya adalah di button convert ya. Seperti yang saya jelaskan di video kemarin, kalau kita ingin membuat sebuah action di sebuah widget, yaitu misalnya ini kita mau membuatnya itu di button convert gitu ya. Kita bikin metodnya dulu gitu ya. Nah, metod ini akan menjadi comment nanti. Perintah yang akan kita panggil saat kita menekan button convert. Nah, di dalam sini kita tentukan ada variable gram, on sama ons. Karena tiap kali kita masukkan angka di sini, dia akan mengkonversi angka ini dalam kilogram. Kita ubah ke gram, pon sama ons. Sehingga di sini kita tinggal kalikan saja, kalau gram ya, kilo ke gram ya, seribu kali seribu ya. Kilo ke pon itu dikali 2,2. Kilo ke ons ya, kita kalikan dengan 3,5 sekian gitu ya. Nah, ini yang kita kali adalah dari E2. E2 adalah entry value-nya ini. Nah, nanti setelah itu di dalam metod form KG ini, dia akan memanggil T1, T2, sama T3 yang merupakan angka yang ada di sini. Ini T1, T2, sama T3. Nah, kita setting nilainya itu pakai config ya. Pakai config dengan text-nya itu adalah gram, pon sama ons. Jadi, gampang gitu ya caranya. Seperti itu. Nanti Anda bisa kerjakan dengan versi Anda sendiri gitu ya. Tidak harus sama seperti ini. Saran saya, walaupun sudah tahu jawabannya, nanti silakan ditutup. Anda bikin sendiri gitu ya. Oke, kita masuk ke advanced widget ya. Advanced widget ini adalah kita coba menambahkan widget-widget yang lebih advance lagi di TK Inter. Oke, kita lihat dulu tampilannya ya. Seperti ini. Kita akan membuat ya, kita akan membuat sebuah form ya, di mana form utama atau main form ini, kalau kita klik button, klik here, nanti akan muncul form kedua. Form kedua ini kita sebut sebagai form top level. Apa itu form top level? Jadi, kayak form yang muncul ketika kita menekan sebuah button di form sebelumnya. Nah, ini kita bisa sebut sebagai top level widget. Caranya gimana? Kita langsung coba saja ya. Nah, sebentar. Saya sudah siapkan kodenya, jadi biar tidak terlalu lama ngetiknya gitu ya. Nah, ini kita mulai dari yang pertama. Nah, kita meng-create ini, root ya. Jadi, kita import TK Inter seperti biasa. Kita panggil root sama dengan TK Inter.tk. Jadi, kita akan memiliki sebuah form dengan nama root gitu ya. Terus, root ini kita kasih ukurannya 200x300 misalnya. Root.geometry ini untuk menyetting pixel ya, ukuran dari form ketika pertama kali kita jalankan. Terus, misalnya disini saya kasih main ya. Titlenya itu main. Terus, jangan lupa di bawah ini kita taruh root main loop ya, biar nanti formnya itu jalan. Nah, ini saya coba jalankan dulu. Nah, ini kan. Bentar. Ada menu dismonstress, bentar. Mungkin ada yang ini nggak usah. Saya komen dulu. Ini main gitu ya. Oke, ini main formnya. Mana tadi? Ini memang kalau di, mana di, di Mac itu seperti ini ya. UI-nya gitu ya. Kalau di Windows biasanya nggak ada kayak double gini ya. Saya nggak tahu, ini mungkin memang itu. UI-nya kan beda. Jadi, ini kalau saya create ya, sebuah form gitu ya, dengan nama root. Root itu adalah variable yang meng-contain, yang membawa form itu. Terus, kita beri nama main ya, title-nya. Terus, kita kasih ukuran 200x300. nanti jadinya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini mau kita kasih button di sini ya. Kita sesuaikan dengan yang ada di slide. Kita mau kasih button seperti ini. Nah, klik here gitu ya. Caranya gimana ini? Kita langsung saja coba ya. Di sini saya coba kasih button di sini ya. Oke, saya kasih button. dengan nama B1. B1 sama dengan tkinter.button gitu ya. Button-nya mau saya taruh di root. Root, text-nya apa? Text-nya adalah klik here. Comment-nya top window. Nah, top window ini belum kita buat. Gitu ya. Jadi, tkinter.button, root. Text-nya klik here. Comment-nya top window. Top window-nya belum kita buat. Oke. Top window ini isinya apa? Isinya adalah dia akan memanggil form top level. Yaitu waktu kita klik nanti kita pengen ada form seperti ini ya. Top level. Nah, caranya gimana? Ini kita bisa langsung panggil form top level-nya. Nah, ini saya coba un-comment dulu. Oh ya, untuk meng-comment sama un-comment, biar cepat ya. Itu bisa kontrol 4 itu untuk meng-comment. Kontrol 1 untuk un-comment. Bisa ya? Kontrol 1 ya? Biar mempercepat. Ya, gitu ya. Kontrol 1 sama kontrol 4 bisa ya? Bisa ya? Tidak, saya nggak lihat. Ya belakang masih nggak kelihatin. Hai ya 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 selamat menikmati komen top window-nya itu kalau kita lihat ya di dalam top window ini dia akan meng-create sebuah top level tkinter.top level jadi top level itu kayak itu ya form gitu ya form second form terus kita kasih ukuran 180 x 100 itu ya terus title-nya ini kita kasih nama top level terus kita kasih label disini l2.tkinter.level label-nya kita taruh di top ya top level-nya text-nya this is a top level window seperti ini terus kita pack ya terus kita main loop nah ini kalau kita jalankan nah ini kalau kita klik nanti akan muncul top level-nya terima kasih itu ya jadi ini yang namanya top level window gitu ya oke kita lanjut dulu ke slide berikutnya biasanya gini tipsnya gini biar Anda gak bingung ya kalau meng-create TK enter itu kalau dari sudut pandang saya ya biar gampang itu saya create widget-widgetnya dulu misalnya mau nge-create ini ya saya mau meng-create form seperti ini gitu ya terus saya kasih button disini kan walaupun di dalam buttonnya ini nanti akan ada window-nya ada komennya yang saya lakukan biasanya saya akan meng-create ininya dulu ini top window ini saya komen dulu saya akan meng-create ininya dulu B1.tk enter button blablabla terus saya kasih .pack .pack berarti nanti dia akan diletakkan di di tengah gitu kan ya otomatis dia akan diletakkan di tengahnya di tengahnya sini kan ya nanti dia letaknya itu posisinya di tengah setelah itu baru nanti kalau sudah meng-create button-nya ya baru saya akan meng-create comment-nya biasanya karena basic saya dulu kalau belajar programming bukan dari python tapi dari C-sub atau dari java gitu kan saya nge-create widget-nya dulu baru nge-create comment-nya bukan nge-create comment-nya dulu baru widget-nya ya terserah itu kalau yang lebih nyaman yang mana tapi kalau dari sudut pandang saya seperti itu ya saya akan meng-create widget-widget-nya dulu baru meng-create button-nya eh sorry baru meng-create comment-nya seperti itu tapi ini kalau yang di-slide kan anda lihat memang ini ya comment-nya dulu baru nanti widget-nya gitu ya ya kebetulan ini yang yang membuat slide mungkin apa lebih suka seperti itu ya tapi sebenarnya sama saja gitu ya oke itu untuk top level widget yang kedua kita akan meng-create text widget ya text widget ini nanti kita menuliskan sesuatu di sini ya i-learn tiki enter gitu ya kita klik submit dia akan mendapatkan value dari text-nya ini terus ditampilkan di sini gitu ya i-learn tiki enter gampang sekali gitu ya nah ini kita langsung coba saja ini saya comment ya yang sebelumnya saya comment top level window-nya saya comment lagi selanjutnya saya akan meng-create ya yaitu meng-create sebuah text ya ini ya saya coba un-comment yang ini oke oke ini saya comment dulu nah saya meng-create t1 b1 sama l1 yang saya create adalah ininya dulu yang saya create t1 text-nya ini l1 ya l1 sama button 1 ya b1 kalau kita lihat coba di slide-nya ya oh ya t1 b1 sama l1 karena kita menggunakan pack-pack-pack gitu ya kalau pack berarti kan dari atas ke bawah gitu ya yang pertama yang akan diletakkan yang paling atas adalah text-nya dulu setelah text-nya baru button-nya baru yang terakhir label label ininya nah ini kita menggunakan t1 b1 sama l1 jadi kalau di sini ini berarti t1-nya itu ini t1 ini b1-nya ini l1-nya gitu ya oke seperti itu nah setelah itu kita packing ya pack-pack-pack terus dari t1-nya ini saya misalnya kita kasih height-nya itu 5 ya tingginya itu 5 tingginya 5 dan luasnya ya lebarnya 52 itu ini piksel nilai piksel ya tergantung dari resolusi layar laptop atau komputer Anda ya kalau layarnya 1080 berarti ya maksimal nanti ya 1080 gitu ya kali 1920 1920 kali 1080 ya maksimal kalau memang resolusinya itu Full HD seperti itu nah setelah itu komennya get file ini dia akan mendapatkan nilai dari txt ya txt itu dia akan mengambil nilai dari t1.get t1.get itu ininya ini kan t1 ya .get 1.0 n1c ini kita coba lihat ya 1.0 n1c itu dia semacam kayak parameter ya parameter yang dibutuhkan untuk mendapatkan value dari sebuah txt ya kita coba lihat sebentar saya kemarin tidak mencari ya itu 1.0 n1c itu dia untuk apa ya 1c n1c python txt kita coba lihat oh ini sepertinya dia akan mendapatkan ini ya lainnya coba anda anda coba jalankan ya misalnya disini saya coba jalankan dulu ya itu dia akan mendapatkan multiple lines sepertinya kita coba saja seperti ini ya oh ya kita akan mendapatkan multiple lines n1c dia akan mendapatkan multiple lines oke itu untuk text widget ya oke ada yang ditanyakan sampai sini sebelum saya lanjut kita mungkin gak lama-lama ya cepat aja ini sebetulnya kan hanya UI gitu ya dari fokus kita di data science programming itu bukan meng-create UI sebetulnya ya tapi kita akan memproses data gitu ya menggunakan science gitu ya nanti di machine learning ya di deep learning ya nanti Anda tidak akan menggunakan TK Inter sebetulnya tapi ini gak apa-apa Anda belajar sebagai pengetahuan dasar saja oke ini saya close dulu selanjutnya kita text widget sudah as open file ya as open file ini kita gunakan untuk membaca files ya membaca files jadi nanti kalau kita menekan button choose file gitu ya kita akan bisa memilih ini ya memilih file-file dengan format txt kita kasih batasan hanya format txt yang bisa dipilih setelah kita pilih ya filenya nanti dia UI kita ya akan menampilkan isi dari file tersebut ya karena yang mudah kita akan membaca file txt karena isi dari file txt itu mudah untuk dibaca gitu ya nah caranya caranya seperti ini ya kita langsung coba saja ini saya komen lagi nah ini kita akan membaca sebuah file txt file txt ini cara membacanya mudah ya kita harus import dulu ya import as open file gini ya dari tkinter.file dialog setelah itu kita kasih button ya buttonnya button yang ada disini ya ini buttonnya button ini kita tambahkan ya kita namai buttonnya itu dengan btn gitu ya btn sama dengan tkinter.button kita taruh di root txtnya choose file komennya adalah open file komennya ini open file kita buka ya file sama dengan as open file ini kita baca dari sini modenya itu read karena kita ingin membaca file tabsnya ini kita kasih batasan hanya .txt saja yang bisa kita baca ya apabila filenya itu apabila if file is not none apabila filenya itu tidak kosong isinya kita akan baca terus kita taruh di sebuah variable dengan nama content sama dengan file.read jadi content ini variable yang akan membaca isi dari file txtnya setelah itu kita taruh isinya itu di dalam labelnya label l1.config text sama dengan content nah kalau kita jalankan nah ini kita pilih choose file nah kita tinggal panggil misalnya disini saya punya asa.txt gini ya terus saya tulis disini isi dari asa.txt yang ada di desktop tadi ya asa.txt nah ini kalau kita baca isinya this text will be saved ya oke itu untuk ask open file nanti misalnya anda ingin menggunakan tkinter untuk membaca isi dari sebuah file ya biasanya kan data kita itu data itu ya dalam bentuk csv misalnya ya pakai csv juga bisa kita baca nanti ya tapi sekali lagi biasanya itu tidak sering digunakan gitu ya jadi kita gak perlu apa terlalu itu ya berlama-lama disitu oke oke kita lanjut saja ke slide berikutnya ke slide berikutnya ya tadi as open file jadi kita membuka file bagaimana untuk membaca file ya as save as file ini kebalikannya as open file kita membaca sebuah file gitu ya misalnya seperti ini ya kita baca ini ya kita save misalnya ya tadi kita create button lagi save ya ini save itu nanti dia akan menyimpan ya menyimpan isi dari sebuah label itu terus kita simpan ke dalam sebuah file nah misalnya test.txt gitu ya waktu kita tekan button save nanti akan muncul window seperti ini nah formatnya kita simpan sebagai txt misalnya nah ini kita langsung coba saja ini saya komen yang as open file tadi kita lanjut yang ke ini as save as file ya jadi kita akan create button sama labelnya ini kita tuliskan ya misalnya aku mau menyimpan sesuatu gitu ya aku sesuatu gitu ya nah ini kita tulis nanti terus kita save ke sebuah file nah save-nya ini komennya kita kasih seperti ini ya nah xt-nya ini kita nanti hanya akan menampilkan file dalam bentuk xt terus file-nya ini kita save ya as save as file file types-nya itu xt ya ini sama extension-nya adalah xt terus kita open file name-nya dengan parameter write ya w w terus kita f.write ya l1c get text ya sama f.close ini ya ini biasanya komen untuk menyimpan file gitu ya ini kita coba jalankan ya nah ini kita save misalnya kita mau simpan di sini ya misalnya di desktop ya kita save kita close harusnya di desktop tadi sudah ada tes gitu ya nah ini aku menyimpan sesuatu seperti itu oke kurang lebih seperti itu untuk as open file sama as save files ya saya kira itu cukup itu ya mudah ya enggak enggak sulit jadi enggak terlalu lama-lama disitu nanti bisa Anda coba sendiri oke mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke berikutnya ya memang seperti itu ya saya kira yang hari ini sama minggu lalu itu UI itu mungkin kalau Anda tidak terlalu menyukai di programan saya percaya Anda sudah memahami itu waktu Anda belajar di mata kuliah untuk mendesail sebuah form yang lebih kompleks jadi saya enggak akan berlama-lama menjelaskan mengenai TK Inter ini itu ya nanti di week ke 14 ya di week ke 14 nanti Anda akan belajar bagaimana cara menghubungkan antara UI dari pemrograman yang lain kita kasih kasus itu nanti kasusnya adalah dari bahasa pemrograman PHP web ya bagaimana caranya agar kita bisa mengkoneksikan dengan Python gitu ya jadi programmingnya logiknya itu di Python tapi UI-nya di web bisa lebih fleksibel kalau seperti itu kan web kita menggunakan bahasa PHP atau HTML gitu ya yang desainnya itu lebih fleksibel nanti kita gunakan Python itu hanya sebagai backend untuk logik ya logik programmingnya di dalam Python-nya oke mungkin kita break dulu 5 menit ya 5 menit sambil Anda bisa coba-coba ya kalau ada yang ditanyakan silahkan terima kasih Terima kasih. 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 Ini kalau gak salah ya. Kemarin yang sebelum saya jelaskan. Border mode. Parameter-parameter ini ya. Ini kalau kita ubah inside sama outside kalau di video saya jelaskan gak ada perbedaannya gitu kan ya. other option refer to the parent inside. Oke kita coba dulu. Terima kasih. 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 Oke, kita coba ya. Kita create saja dulu. Kita coba bareng-bareng saja. Misalnya kita create ya. Root sama dengan pg-enter. Oke, ini button-nya kita bikin seperti ini ya. B-fax-nya hello, border mode-nya outside, height sama width-nya 100 ya. Terus kita taruh place di sini. Oke, saya bikin B, B1 misalnya, ck-enter.button. The button, kita taruh di root. Text-nya misalnya, text-nya apa tadi? Hello ya. Hello. Terus B1.place, kita taruh border mode-nya. Misalnya, misalnya kita gunakan border mode-nya outside, height sama width-nya 100 ya. Outside, height, width-nya 100. Ini kalau border-nya outside ya. Kita enggak nemu perbedaannya. Ini yang outside ya. Kita coba ganti dengan inside ya. Ini yang kemarin yang di video itu, saya itu, enggak ada bedanya ya. Enggak kelihatan bedanya. Ini kalau, ini yang inside. Kalau yang outside. Enggak ada bedanya ya. Kalau kita kecilkan, besarkan dia, enggak freeze gitu ya, tetap. Nah, itu sebetulnya saya belum cari sih. Itu kenapa? Nah, tapi kalau kita lihat di sini. Inside, ya default-nya. To indicate that other options reverse to the parents inside. Ignoring the parents' border outside otherwise. The default to indicate that other option reverse to the parents' inside. Kita coba lihat aja. Boarder mode di dalam place. Kita coba lihat aja. Atau gini ya. Kita kalau dicontoh ini, dia dijelaskan satu persatu gini. Kita coba jalankan dulu. Kita bikin ini ya, dua button ya. B1 sama B2. Yang B2 ini dia inside coba. Tumpuk ini kayaknya. Kita gak bisa ini. Seberat ke kanan. Mana coba lihat. Ini. Ini. B2 sama B2. Akhir. Kita coba lihat. Jangan coba lihat. Kita 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 coba lihat. dari mana gitu loh, ini kalau kita lihat di stack overflow, saya coba berbesar ini loh kalau yang inside, yang outside itu dia pixelnya diukur dari ininya, dari bordernya dari border jarak antara form itu dengan form itu dengan ininya, dengan apa ini, dengan framenya kalau yang outside nah ini, letaknya misalnya high ini ya high itu letaknya, kalau misalnya yang atas ini yang outside yang outside, jadi dia ukurannya dihitung dari ininya, dari pucuk-pucuknya form, gitu ya kalau yang inside, dari ininya dari widgetnya itu sendiri nah, kemungkinan seperti itu kalau kita lihat disini outside counts x and y from the top left corner of the frame including the border while inside counts it without the border jadi memang karena kecil gitu ya ukurannya kecil sekali, jadi kita gak bisa ngelihat gitu ini tapi kalau kita lihat ini yang inside ini ini yang inside atau outside ya kalau yang outside itu biasanya dia akan lebih ke atas gitu ya hellonya ini kita coba lihat yang inside harusnya dia lebih ke bawah ini yang inside ya ya ini kayak gitu ya jadi ya jadi kayak ukurannya itu ya ukuran letaknya itu aja oke kita lanjut dulu ke slide berikutnya ini kita close yang kemarin ya ya kita bisa jumpa di video ini kita coba lihat kita bisa jumpa di video ini kita kemudian oke kita kemudian kita jalan kita 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 Terima kasih. 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 di spider yaitu ya dicek kembali gitu ya atau gini kalau memang pengen UI apa ada debuggernya bagus ya eh pakai atom ya atom atom ini saya pakai ini atom nanti jalaninnya tetap di spider cuma editornya disitu di copy paste terus dijalankan di spider atau mancuma editor aja kayak notebook-box-box visual code ya kayak gitu ya pakai visual code bisa sih harusnya.by itu ya biar kita kelihatan kayak gini ini ini kan ada kayak ini atributnya default extensionnya itu kelihatan parameternya gitu ya itu nanti bisa dicobalah ya itunya oke itu untuk yang as open file ini yang untuk menu widget menu widget itu kayak gini ya kita ngasih menu gitu ya kayak file new file open save ya ini kita harus import menu kita create widget namanya menu bar sama dengan tkinter.menu menu terus kita mau taruh di rootnya gitu ya terus disini kita kasih ini kan kita mau kasih file ya terus ada new file open save sama exit kan nah ini file itu kan yang pertama file itu yang ini ya menu yang pertama edit menu yang kedua kita create yang file dulu itu caranya file sama dengan tkinter.menu menu bar tier off nya sama dengan 0 nah ini coba tier off nya ini coba-coba kalau dikasih angka 1 dia akan menampilkan seperti apa ini kebetulan kalau di punya saya ya ini mungkin ini ya di Windows keluar tapi kalau di Mac ini nggak keluar ini kelemahannya juga apa namanya tkinter itu dia tidak itu ya walaupun dia bilangnya itu ya cross operating system dia bisa dijalankan di beberapa operating system tapi saya coba nggak keluar di di punya saya jadi ini coba Anda bisa coba tier off nya ini diganti-ganti angkanya nah setelah itu file add comment ya ini kita kasih comment ini commentnya commentnya ini new file open save exit itu commentnya nah ini kan add comment add comment add comment kita kasih separator biasanya yang exit yang paling bawah sendiri kita kasih separator nah ini commentnya kita kasih non-non-non kenapa? karena ini kalau kita klik nggak akan menjalankan apa-apa gitu kan ya nanti kalau mau dikasih kayak form baru gitu ya kayak tadi juga bisa ya atau dikasih comment-comment yang tertentu bisa ya coba coba saja terus yang edit ini juga ya jadi kita punya dua level ini level yang pertama file sama edit level yang dibawahnya ini adalah comment dari file sama editnya new file open sama save itu adalah comment dari file seperti itu nah kalau yang edit commentnya itu ada ini edit edit cut copy sama paste ya jadi ini ini kalau saya bisa gambarkan disini ini kan menu utamanya level 1 terus ini level 2 nya level 1 sama level 2 nya ini kita sebut sebagai ini casket ya ini casket namanya casket ya kalau ini kita sebut sebagai comment comment dari casket itu ini komennya kalau kita lihat disini kan ada add casket gitu ya add casket labelnya edit menunya edit ya menunya edit miliknya ini nah kalau ininya kalau disini saya kasih gambar lagi kasih warna hijau misalnya ya yang besar ini ini kita sebut sebagai menu bar ini menu bar jadi menu bar ada casket di dalamnya casket ada comment nah kalau mau menambah casket tambah tinggal dipanggil add casket gitu ya add casket kalau mau menambah comment ya add comment tapi add commentnya miliknya casket jadi misalnya mau file edit gitu ya window view gitu ya itu kan casketnya terus dibawah ini jangan lupa ditambahkan ini ya root.config menu sama dengan menu bar menu bar ini yang kita sudah buat tadi kita letakkan di root gitu ya itu itu tetap kenapa menu nya itu menu yang kita sudah menambahkan ini kan sebelumnya dulu sebelumnya ada kita bikin ini kan menu partike internet menu nah ini menu barnya main-main window-nya window-nya satu window punya satu menu kan menunya tadi menu bar yang tadi kita letakkan disana kalau di java atau di sisa tinggal nanti kalau mau memproses datanya hanya membaca file CSV terus punya dataframenya kita olah pakai byton pakai pandas pakai nampe dan sebagainya seperti itu biasanya kalau ada mahasiswa saya yang membuat project akhir ya ta ya terus menggunakan tkinter untuk itunya untuk uinya saya tolak karena ya nanti nggak bakal kepake gitu ya kan maksudnya saya yang jalaninnya desktop application nggak bisa nggak bisa apa ya nggak bisa fleksibel ya kalau dalam bentuk web kan enak ya itu nanti minggu depan kita coba belajar integrasi langsung saya clear dulu di sini ini tadi mana saya belum cepat itu komennya menu ini ya dia parameternya menu kenapa ada yang bisa coba di visual code tapi harus visual code terus additional apa yang diinstal apa tadi kayaknya library gimana coba sih saya lihat ini Pak Oh misalnya udah 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 kalau anak oke 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 karena kita spider itu include di dalamnya anak-anak terjadi ya kita pakai itu itunya keluar kayak apa debagingnya keluar ya yang extension misalnya tadi kasusnya luar extension esnya diganti T itu ada errornya misalnya kamu salah ketik satu satu ya satu ada yang keliru keliru ketik itu ada ada kayak itunya enggak ada ya oke oke ya 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 lebih itu lebih enak kalau gitu ya sempurna terok ya bedanya di tapi ya nggak ada itunya nggak ada fungsinya ini kalau kita lihat ini ya di dokumentasinya ini ya tear off allows you to ditah-diteh di touch menus for the main window creating floating menus if you create a menu you will see dotted lines at the top when you click on the top menu item if you click this dotted line the menu turns off and becomes floating ya kayak ada kayak tadi ya dotet lainnya gitu ya ya enggak enggak seberapa itu juga sih penting juga ya oke kita lanjut ke slide berikutnya nah ini progress bar ya progress bar ini biasanya kita gunakan misalnya nanti kalau Anda ingin memberikan itu ya kayak progress bar misalnya Anda menjalankan sebuah algoritma yang butuh proses gitu ya butuh looping ya loopingnya misalnya dari nol sampai ke sekian nah ini kita bisa tuliskan atau tampilkan progress bar nya itu menggunakan progress bar ya Nah ini kita import dulu import time ini time hanya untuk itu ya untuk apa counter saja variable counter biar nanti ininya kelihatan gitu ya jalannya progress bar nya ya ya progress sama dengan ttk.progress bar kita taruh dirut ya orientasinya horizontal dari dari kiri ke kanan ya pakai sumbu X length nya 100 modenya determinate ya ini modenya bisa coba-coba ya nanti terus kita taruh ya progress bar nya itu dot pack ya terus ini kita kasih waktu slipnya itu satu ya satu nih kayaknya satu detik dia jadi dia butuh waktu ini ya ini kan serat 0-101 tapi stepnya itu 2020 dari kayak lima detik an gitu ya dari 0-101 stepnya itu 20 nah progress value nya kita kasih satu eh kita kasih i disini ini ya 0 terus 20 40 60 80 sampai 100 terus kita kasih root update idle task nah ini kita update biar nanti tampilan dari rootnya itu bisa merefresh terus kita kasih button untuk startnya komennya itu bar kita langsung coba saja ini kalau saya coba dipunya saya juga itu yang enggak 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 semut jalannya tiba-tiba langsung penuh gitu aja progress bar nya mungkin kalau di Windows bisa kelihatannya Hai atau saya coba ininya saya perpanjang ya enggak 100 tapi 200 misalnya satu-satu iya kayak nggak semut jalannya itu nggak nge-refresh nya ya refresh nya itu nggak nggak semut ya mungkin kalau di Windows kelihatannya tiba-tiba langsung penuh aja gitu terima kasih 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 Oke kita lanjut ke Slab berikutnya Ini ada tab widget Tab widget itu kayak gini Kita ngasih beberapa Halaman sekaligus Dalam satu form Nah ini kita bisa menggunakan Ini TTK.notebook Ini kita gunakan Untuk tab kontrolnya Ini ada tab 1 Tab 2 Jadi ini sebentar Saya coba Jelaskan dulu konsepnya Ini merupakan Tab kontrol ini Ini tab kontrol Ini tab Terus ini ada tab 1 sama tab 2 Ini sama ini Ini merupakan Frame Ini framenya Jadi di dalam tab kontrol itu Kita tambahkan frame Nah terus kita kasih label yang berbeda-beda Antara frame 1 sama frame 2 Ini caranya seperti ini Kita tambahkan Di sini bedanya Ini labelnya kita taruh di tab 1 Frame 1 sama Frame 2 Jadi ada This is a first tab Sama this is a second tab Oke kita langsung coba saja Ini saya clear-kan dulu Terima kasih ini ada tab 1 sama tab 2 oke kita langsung lanjut saja ke slide berikutnya ini ada canvas widget ini canvas widget itu kita gunakan untuk meng-create semacam kayak lingkaran, rectangle kita bisa create line kita bisa create art oval dengan ukuran-ukuran tertentu jadi ini kita harus tambahkan yang namanya canvas dulu ini kita create canvas jadi backgroundnya ini semuanya itu kita harus letakkan dulu widget yang namanya canvas ini canvasnya kita kasih nama variabelnya C kalau di codingnya C setelah itu ada line ini kita punya line kita punya line ini ada line ini ada ada oval ya ini ada ini kita bisa tambahkan di dalamnya C ini tadi kita kasih fillnya itu mau green ya red atau blue bisa kita atur-atur disini ini gak usah dicoba ya ini hanya untuk itu aja menggambarkan itu ya kayak yang lain atau apa gitu ya di form kita atau ini kita bisa ganti ini ya kayak color gitu ya color dialog ini biasanya kita gunakan untuk ya kalau mau memberikan warna RGB gitu ya di di apa di font gitu ya ini kita bisa tambahkan color dialog disini color dialog ini kita bisa import dari color chooser ini ya nah color chooser kita create buttonnya dulu ini buttonnya terus kita create labelnya label sama buttonnya itu kita gunakan untuk ini ya ini ya button sama labelnya ini terus ini kita kasih choose color ini merupakan method untuk menampilkan color choosernya color choosernya ini tadi nah ini ini biar bisa tampil kita panggil color chooser.askolor nah ini color choosernya nanti kalau kita sudah pilih disini ya letaknya dimana gitu ya atau bisa pakai yang ini menunya atau ini atau ini nanti kita akan bisa mendapatkan color code-nya color code itu biasanya dia dalam bentuk RGB ya red, green, sama blue nah nanti kalau misalnya gini kita taruh disini ya nilai rednya itu ini 255 29 greennya 29 blue-nya 245 atau color code-nya ini seperti itu itu untuk color code atau ya di action-action yang lain sebetulnya action itu tidak hanya di dalam button ya memang selama ini kebanyakan kalau kita memanggil sebuah action itu dari button tapi sebetulnya dari text pun kita bisa menambahkan action disana caranya gampang saja kita tambahkan parameter comment ya misalnya gini ya kita kasih C1 itu check button ya terus kita kasih commentnya itu show kalau kita cek nanti pizza ini nanti akan memanggil comment show yang mana comment show ini akan menampilkan message box message boxnya ini your favorite food is pizza seperti itu misalnya oke kurang lebih seperti itu ya untuk widget ya yang sudah kita pelajari di week ke-13 ini sedangkan untuk tugasnya ya tugasnya ini mudah ya hanya ini ya anda membuat sebuah sebuah text editor gitu ya text editor nanti kalau kita open file nanti filenya itu tulisannya akan muncul disini kalau kita clear tulisannya hilang kalau kita save file nanti dia akan menyimpan dalam bentuk txt itu exercise yang pertama yang kedua ini ini merupakan auto complete entry ya jadi auto complete entrynya ini anda bikin sebuah entry ya entry entry text box ya nanti anda kasih komen disitu ya komennya itu akan menampilkan game ya menampilkan kayak apa ya auto complete misalnya saya ngetik prop gitu ya maka akan muncul data science programming algoritm programming sama distributed programming game nya adalah anda silahkan ya panggil method bind lainnya yang lain metode ya metode itu nanti di entry widgetnya biar bisa menampilkan auto complete saya bikinkan pengumpulan tugasnya selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke sudah saya bikinkan link pengumpulan tugas untuk week 12 dan week 13 ya. Silahkan Anda submit ya. Waktunya satu minggu ya. Baik untuk tugas week 12 yang kemarin kan tinggal mereview. Sudah diketahui. Sudah diketahui. Sudah banyak. Sudah diketahui. sekarang tanggal dua ya oke sudah saya update untuk yang week 13 satu minggu saya kira cukup ya silahkan Anda kerjakan minggu depan adalah pertemuan terakhir kita ya sebelum UAS ya UAS nya Anda memilih pilihan ganda atau prefer pilihan ganda atau coding oke berarti pilihan ganda ya kalau gitu nanti silahkan Anda pelajari kalau gitu materinya dari week ke-8 sampai week ke-14 oke saya kira cukup ya untuk perkulian kita hari ini saya akhiri ya terima kasih atas perhatiannya saya end meeting nanti recordingnya akan saya share setelah perkuliahan ya oke